bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat hayanis kali ini saya mau membuat ide jualan yang murah meriah ya mumpung belum ada pesanan kue jadi bikin ide jualan yang gampang dan pastinya bakal diserbuni sama anak-anak ini caranya gampang banget dan hasilnya banyak silahkan simak videonya sudah saya siapkan gula pasir sebanyak 100 gram kemudian ini nutrijel coklat saya menggunakan yang bungkus kecil ya teman-teman nah ini sambil saya mencampurkan gula dan bubuk nutrijel saya sudah memasak air sebanyak 500 ml jadi nanti setelah airnya mendidih baru kita masukkan campuran gula dan bubuk nutrijelnya ini harus benar-benar merata ya teman-teman biar nanti dimasaknya itu gampang banget tidak ada yang bergerindil atau yang menggumpal jadi masya Allah benar-benar cepat ya proses pembuatannya nah ini airnya sudah mendidih langsung saja kita tuangkan gula pasir dan bubuk nutrijel yang sudah kita campurkan ya teman-teman bisa teman-teman lihat ini langsung larut ya jadi alhamdulillah tidak ada yang menggumpal walaupun sedikit di sendok plastiknya ya tidak apa-apa karena nanti juga akan larut nah ini terus saja kita aduk-aduk sampai matang dan nutrijel coklatnya mendidih setelah itu bisa kita matikan api kompornya lalu kita akan siapkan disini saya memakai box donat yang kecil ya teman-teman kita tuangkan saja langsung nutrijel coklatnya insya Allah ini nanti cepat set ya karena tempatnya yang memang saya pilih yang lebar ya teman-teman dan sekarang kita tunggu hingga set kemudian ini sudah saya siapkan juga gula pasir sebanyak 100 gram lalu tambahkan dengan agar-agar plain ya teman-teman ini sebanyak 1 bungkus disini saya akan membuat puding susunya ya nah ini seperti biasa kita aduk terlebih dahulu dan sambil mengaduknya ini saya sudah memasak air sebanyak 1 liter ini kita aduk sampai tercampur merata nah nanti akan saya siapkan juga ya untuk aroma susunya atau rasa susunya susu coklat ya sebanyak 2 saset teman-teman boleh pakai merek apa saja ini nanti kita masukkannya setelah nanti mau mendidih ya teman-teman nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman langsung saja kita masukkan bubuk agar-agar dan gula yang sudah kita campurkan langsung saja kita aduk-aduk jadi insya Allah ini cepat banget ya teman-teman cepat matangnya dan prosesnya juga masya Allah jadi gampang banget nah ini kita aduk-aduk sampai nanti agak mau mendidih ya teman-teman buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa nih channel sahabat hayanisnya di subscribe dan juga di like ya video-videonya semoga apa yang share saya share bisa bermanfaat buat teman-teman nah kemudian ini langsung saja kita tuangkan ya untuk susu atau krimer kental manisnya yang rasa coklat ini saya memakainya cukup 2 saset saja insya Allah sudah berasa karena kita mau jual yang versi ekonomis ya teman-teman nah ini sudah mendidih langsung kita matikan api kompornya dan kita sisikan terlebih dahulu nah ini untuk nutri gel coklatnya sudah set ya teman-teman cepat banget nih karena memang alasnya yang cukup lebar cukup luas nah sekarang akan saya potong dadu ya teman-teman nah ini pisaunya harus benar-benar tajam karena kalau nutri gel itu kan agak kenyal-kenyal ya jadi dia tuh agak sedikit perlawanan tapi tidak apa-apa insya Allah caranya gampang banget ya teman-teman nah ini kita lakukan sampai selesai nah ini kebiasaan saya teman-teman kalau memang sedang tidak ada pesanan kue jadi saya bikin apa aja tuh yang bisa dibeli sama anak-anak ya jajanan anak-anak karena memang di lingkungan saya banyak anak-anak yang ada pengajian dan juga anak-anak yang pada bermain jadi masya Allah bisa menjadi ladang kita untuk berjualan ya teman-teman yang penting yang kita jual itu rasanya enak dan harganya ekonomis jadi jajanan kita tuh insya Allah bakalan diserbu anak-anak jadi buat ibu-ibu nih yang masih kerjaannya di rumah ibu-ibu rumah tangga cocok ya berjualan ini ya selanjutnya ini sudah saya siapkan cup pudding ini yang saya pakai ukuran kecil ya teman-teman ukuran 50 ml nah sekarang untuk nutrijel coklatnya yang tadi sudah dipotong-potong bisa kita masukkan ke dalam cup pudding ini kita masukkannya sedikit-sedikit aja dulu biar nanti semua cup puddingnya bisa terisi dan cukup untuk semuanya ya ini nanti untuk satu resep menghasilkan sekitar 36 cup pudding ya teman-teman masya Allah jadi hasilnya juga banyak dan melimpah nah ini kita sudah selesai ya untuk pengisian nutrijel coklatnya selanjutnya ini akan saya tuangkan cairan puding susunya jadi rasanya nyoklat ya selain puding susu coklat dan untuk isiannya juga itu dari nutrijel coklat jadi benar-benar nyoklat banget nih teman-teman dan pastinya bakalan disukai sama anak-anak karena memang anak-anak sangat suka dengan rasa coklat ini kita lakukan sampai semuanya selesai dan ini dia sudah selesai sudah saya tunggu hingga set juga ya teman-teman dan masya Allah cantik banget ya untuk penampilannya jadi ini nanti akan saya jual dengan harga seribuan insya Allah sudah ada untungnya ya teman-teman atau nanti bisa disesuaikan dengan bahan-bahan di daerah teman-teman semuanya masing-masing dan sekarang ini akan saya perlihatkan ke teman-teman untuk teksturnya masya Allah ini lembut banget ya kenyalnya juga pas dan ini memang tidak ini ya teman-teman bukan puding silky ya jadi untuk kekenyalannya insya Allah pas bismillah masya Allah berasa banget nih teman-teman untuk coklatnya manisnya juga berasa jadi insya Allah takarannya ini sudah pas ya pastinya ini bikin nagi nah ini dia sudah selesai untuk resep puding coklat susunya bisa teman-teman ikuti untuk menjadi ide jualan tambahan apalagi nih untuk ibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan di rumah terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati